Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Batam, RM News TV, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, selasa tanggal 11 Januari 2022 di Lalap Sijago Merah. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi di lantai satu ruangan praksi Hanura DPRD Kota Batam. Pantauan RM News TV di lokasi, asap hitam tebal disertai api keluar dari jendela yang berada di lantai satu kantor wakil rakyat tersebut. Saat kebakaran, terdengar beberapa kali letusan dari dalam ruangan. Atas peristiwa ini, pegawai dan anggota DPRD Kota Batam berhamburan keluar ruangan. Sejumlah pegawai lainnya juga sibuk mencari selang air yang ada di sekitar gedung untuk memadamkan api yang semakin membesar. Meski dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun barang-barang yang ada di ruangan fraksi tersebut hangus terbakar. Kebakaran itu diduga akibat kor sleting arus pendek. Sebanyak empat mobil pemadam kebakaran dari BP Batam dan pemerintah kota dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Dari Batam Center, Verianda RM News TV, mewartakan. Terima kasih.